Jika Anda kebetulan melintas di jalur utama Pantura, Tegal, Jawa Tegal, tidak ada salahnya, Anda bisa mencoba menuhas rumah makan saung kemelik milik Bapak Asmawi yang terletak di Kelurahan Keturan atau tempatnya persis di depan Terminal Tegal, arah keselatan kurang lebih 300 meter. Rumah makan berkonsep saung yang dikelilingi dengan kolam ikan menjadikan suasana menjadi asri. Benaga menu makanan ditawarkan di sini, namun yang menjadi menu umpulan adalah ikan gurame bubur ujar. Perpaduan rasa buah yang dipadu dengan gurinya rasa ikan gurame ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelanggannya. Ikan gurame langsung diambil dari kolam dalam kondisi masih segar. Di sini juga pelanggan bisa merengkap dan memilih ukuran ikan yang diinginkan. Nah, untuk membuat gurame bubur ujar tidaklah tulis. Setelah ikan dibersihkan, kemudian digoreng kering dan terakhir dilumuri dengan bubur ujar yang terdiri dari cabai, bawang merah, kecam tere goreng, dan gula yang dihaluskan serta dicampur dengan irisan buah paga dan nanas segar. Menurut sejumlah pelanggan, rasa perpaduan antara gurinya dari ikan gurame dan segarnya buah membuat aroma amis yang biasanya muncul pada ikan seolah hilang. Sehingga cukup dikuat saat memiliki ujung hidangan dan jelas memiliki selera wadah. Saya hobi dalam ikan dan lidah ikan inilah yang membedakan antara gurame biasa, buah pemujian, risa-risa, nyauh diram. Jadi, gurame bubur ujar, khas serang masyarakat. Ini adalah jelas. Bagaimana menggirsa, semoga kuliner ikan gurame bubur ujarnya bisa menjadi inspirasi pembesar Anda hari ini. Atau bahkan bisa menjadi inspirasi usaha kuliner Anda. Demikian laporan tidak bukan topik Wiwing Wiwaho dari Tegal, Jawa Tegal.